Halo, bertemu lagi bersama saya Rina Puspita di audiobook keluaran dari Audiotune yang bercudul Gadis Mafiaku ditulis oleh Sasa Nayonara, episode Markas Nightwalk Full Episode. Riana dan Riza beriringan masuk ke lift untuk turun ke lantai bawah. Sesampainya di lantai bawah mereka berdua disambut oleh The Sif dan semua mafioso. Apakah semuanya sudah siap? Tanya Riana dengan ada yang lebih dingin. Sudah, Queen. Good. Ayo pergi. Ajak Riana yang mulai berjalan berdampingan dengan Rizal, Rian, Rama, dan Rina. Siap, Queen. Sahut semua mafioso termasuk ketiga tangan kanan ROD. Semuanya pergi ke luar menuju kendaraan masing-masing. Sesampainya di luar tanpa nunggu mereka masuk ke dalam kendaraan. Kalau biasanya Riana mengemudi mobil sendiri, tetapi kali ini Rizal yang mengemudikan. Rizal mulai mengemudikan mobil setelah mendapat kode dari Riana, diikuti semua kendaraan ROD dan di atas, mereka dua jet pribadi terbang mengiringi. Membutuhkan waktu tiga jam lebih untuk mencapai markas Nightwalk, karena markas mereka memang di gunung. Skip tiga jaman kemudian. Semua kendaraan ROD sudah hampir mencapai markas Nightwalk. Tetapi sebelum mencapai markas itu, seperti biasa Riana menghentikan mobilnya, kemudian ia mulai berbicara ke semua anggota ROD lewat alat komunikasi. Dengar, kita sudah hampir mencapai markas Nightwalk. Mulailah bergabung sesuai kelompok. Setelah itu berpencarlah ke segala arah sesuai dengan rencana yang sudah kubuat. Kalian paham? Paham Queen. Semua anggota mulai bergabung sesuai dengan kelompoknya. Begitu juga dengan setiap pemimpin kelompok yang sudah beringitruksikan kepada anggotanya. Tidak membutuhkan waktu lama untuk bergabung sesuai dengan kelompok, karena mereka sudah terbiasa dengan kelompoknya. Niat semua anggotanya sudah bergabung sesuai kelompok, Riana kembali berbicara di alat komunikasi. Rina, retas semua CCTV sekarang. Waktumu dan anggotamu hanya 15 menit. Baik Queen, tunggu 15 menit. Jawab Rina yang mulai membuka semua alat retasnya. Semua anggota retas mulai berkumpul di dekat Rina dengan masing-masing membawa alat retas. Mereka mulai retas agar bisa cepat menyerang markas Nightwalk. Dengan kecepatan dan kecepatan, Rina bekerja beserta anggotanya. Belum sempat 15 menit, mereka sudah berhasil bertas semua CCTV markas Nightwalk. Semua CCTV sudah berhasil kami retas, Queen. Good. Ayo beraksi. Perintah Riana pada semuanya di alat komunikasi. Tetapi ingat, semakin kita mendekati markas Nightwalk, maka kita semakin mendekati jembatan mematikan Nightwalk. Kita semua harus hati hati atau kita akan mati. Dan ingat, jangan pernah meremehkan lawan kita kali ini. Tetap jalankan sesuai rencana. Jika kalian tidak ingin pulang hanya tinggal lama. Paham? Paham, Queen. Ayo pergi dan berpencar. Siap, Queen. Jawab semua anggota yang mulai melajukan kendaraan mereka ke segala arah sesuai rencana. Riana, Rizal beserta ROD-1 juga mulai melajukan mobil mereka mengikuti kelompok ROD-5 yang dipimpin Andri bertugas untuk melawan pertahanan gerbang utama dan membuka jalan ROD-1 masuk. Nightwalk terkejut mendapat serangan dadakan dari segala arah. Para sniper yang berada di gunung dengan cepat mengarahkan semua sniper ke arah anggota ROD. Tapi sayangnya, mereka hanya mengira serangan dari darah dan tidak menyangka jika ada penyerangan dari udara. Nightwalk tidak tahu jika yang menyerang mereka adalah ROD yang sudah berhasil mengalahkan 10 kelompok mafia. Tapi mereka tidak akan membiarkan ROD mengalahkan Nightwalk. Serangan demi serangan terus diarahkan mafioso Nightwalk kepada mafioso ROD. ROD yang menyerang dari segala arah tidak takut dengan serangan yang diberikan Nightwalk. ROD-5 Setelah berhasil mengalahkan mafioso pertahanan gerbang utama. Setelah mafioso ROD-1 membantu, tetapi ada banyak mafioso ROD yang berhasil dikenal senjata beracun milik Nightwalk. Dengan cepat, mafioso yang tidak terluka membantu mafioso yang terluka menuju tempat medis menunggu. Melihat pertahanan gerbang utama telah berhasil dikalahkan, Tiana dengan cepat masuk beriringan dengan Rizal, Andri, mafioso ROD-1 dan ROD-5. Ketika ingin memasuki markas Nightwalk. Lagi dan lagi, mereka dihadang mafioso Nightwalk dengan sangat jumlah yang besar. Tiana belum mengeluarkan kedua pedang samurainya. Ia hanya melawan mafioso Nightwalk dengan bila diri. Mengapa Riana tidak mengeluarkan senjata kesayangannya? Karena ia ingin memakai untuk melawat si psikopat, yang tidak lainnya adalah ketuan Nightwalk. Rizal yang menggunakan pistol juga ikut membantu mengalahkan para mafioso Nightwalk. Walaupun ia sedikit terkeju dengan keadaan yang baru pertama kali ia alami, tetapi ia tidak menghalanginya. Untuk menggunakan pistol dengan handal, Rizal terus melindungi diri Riana, walau ia tahu bahwa Riana bisa melindungi dirinya sendiri. Tetapi, sebagai seorang suami, maka adalah kewajiban baginya untuk melindungi istrinya. Rizal hanya menguasai beberapa beladiri yang ia sukai. Ia belajar beladiri untuk melindungi orang-orang yang ia sayang. Dan ternyata, beladiri itu sekarang berpakaian untuk melindungi istrinya. Para mafioso Nightwalk terus menyerang secara pembabi buta. Tapi tetap saja kalah dari ROD. Hanya tinggal beberapa mafioso Nightwalk yang menghadang mereka di luar. Dan Riana menyerangkan itu kepada ROD 5. Sedangkan Riana langsung berjalan masuk ke dalam markas, berjalan berdampingan dengan Rizal, serta di belakangnya mereka ada Andri dan ROD 1. Mereka semua terus dihadang saat di dalam markas Nightwalk. Seperti tidak ada habisnya para mafioso Nightwalk. Riana dengan santai menggunakan beladiri untuk melawan para mafioso ROD. Begitu pula dengan Rizal yang terus menembakkan kepada mafioso yang akan mendekat. Berhasil mengalahkan para mafioso yang menghadang mereka. Tiba-tiba saja seorang lelaki dengan bertubuh kekar datang, diikuti dengan beberapa mafioso. Hah, rupanya kita kedatangan tamu. Di mana ketua kalian? Apa urusanmu dengan ketua aku? Jika ingin bertemu dengan ketua aku, maka kau harus melawanku dulu. Ucap laki-laki itu yang sudah mengacungkan senjata pada Riana. Rizal yang melihat itu seakan marah karena ada orang yang berani mengacungkan senjata pada istrinya. Riana yang sadar jika Rizal sedang marah lantas memegang tangan Rizal. Rizal dari tangannya dipegang Riana langsung menetap mata istrinya. Mata Riana ibarat mengatakan agar Rizal tetap tenang. Rizal kemudian mencoba mengontrol emosinya. Kau tangan kanannya bukan? Ucap Riana dengan dingin yang beralih menetap laki-laki itu. Ya, aku tangan kanannya. Bersamaan dengan jawaban laki-laki itu, Rian dan Rama datang bersamaan ke markas itu. Sudah selesai? Sudah. Bereskan apa yang harus kalian bereskan. Perintah Riana terus menetap pada laki-laki yang menjadi tangan kanan naik wolf. Baik Rian ataupun Rama, mereka paham dengan apa yang dimaksudkan Riana. Baik Win. Setelah Rian dan Rama, Rian dan Rama mulai bersikap tangan. Tangan kanan naik wolf beserta diikuti beberapa mafioso yang bersiap melawan beberapa mafioso naik wolf. Yang berada di belakang tangan kanannya itu. Aku tidak punya urusan dengan kau. Tapi mereka yang akan menyelesaikan urusannya dengan kau. Ucap Riana sambil seringai. Andalanya keluar, Riana mulai berjalan meninggalkan semua orang yang ada di ruangan itu. Dengan bergesel, Andri dan sisa dari ROD-1 yang masih mengikutinya. Sepanjang menuju ketua naik wolf, ada saja mafioso yang menghadang mereka. Tetapi para mafioso naik wolf itu, hanya membuang-buang nyawa melawan mereka, dengan mudahnya naik wolf dikalahkan ROD-1. Tanpa membuang waktu. Baru anggotanya yang melawan sudah banyak mafioso yang kehilangan nyawa. Belum lagi keempat ketuanya yang melawan secara bersamaan, mungkin semuanya akan mati tak bersisa. Mafioso naik wolf terus saja menghadang mereka hingga sampai di satu pintu yang dijaga ketat oleh para mafioso naik wolf. Dan Riana yakin, jika ketua naik wolf berada di dalam. Siapa kau? Tanya salah satu mafioso naik wolf yang menjaga pintu. Kau punya telinga bukan? Apakah tidak mendengar jika markas kalian ini sedang diserang? Kami tahu. Lagi kami bertanya siapa kau. Mau tahu? Atau mau tahu banget? Keduanya. Andri, beri mereka jawaban. Baik, Queen. Andri mulai berjalan menghampir semua mafioso naik wolf yang menjaga ruangan itu, diikuti beberapa mafioso R.O.D. 1. Kalian ingin tahu bukan? Baiklah. Aku akan memberi jawaban. Andri mulai mengarahkan kata naik yang ia bawa ke arah mafioso yang berada di depannya. Jadi kalian ada mafioso yang menyerang markas? Tanya mafioso naik wolf yang juga sudah mengeluarkan senjata. Sudah tahu? Kenapa nanya lagi? Karena kalian sudah mendapatkan jawabannya, maka ucapkan selamat tinggal untuk dunia. Ucap Riana yang mulai menggunakan kata nanya untuk melukai mafioso naik wolf yang ada di depannya, hingga tidak bernyawa. Lihat salah satu dari mereka terluka dengan cepat semua mafioso naik wolf yang berjaga menyerang para mafioso R.O.D. Mafioso R.O.D. yang sudah bersiap dari tadi melawan mereka semua hanya dalam hitungan menit. Semuanya sudah tumbang. Melihat itu, Riana menyeringai membuat Rizal merasakan atmosfer yang sekitarnya berubah drastir. Andri, cari kunci duplikat ruangan ini. Mengapa tidak kita dobrak saja, Queen? Karena tidak akan seru. Aku tahu. Sekarang ketua itu pasti sedang bermain. Maka lebih baik untuk menonton permainannya lebih dahulu. Mereka akan bermain dengannya. Jawab Riana menyeringai. Rizal terus saja melihat seringayan yang Riana tunjukkan. Menurutnya baru kali ini, seringayan Riana tampak menakutkan seolah ia sedang dirasuki iblis. Baik, Queen. Kalian semua, cari kunci duplikat ruangan ini. Pasti ada di dekat sini. Dengan cepat semua mafioso R.O.D. berpencar mencari kunci duplikat ruangan itu. Hingga salah satu mafioso R.O.D. satu berhasil menemukan kunci itu bersamaan dengan Rina, yang datang dengan pisau yang di tangannya sudah berlumuran darah. Queen, ini kuncinya. Buka ruangan itu. Tapi ingat, jangan berisik. Mencap Riana kepada mafioso yang memegang kunci. Mafioso itu segera melakukan perintah Riana dan membuka pintunya. Mafioso itu telah berhasil membuka pintu ruangan itu dengan kunci yang ditemukan. Kemudian ia menetap Riana bertanda bahwa ia sudah berhasil. Riana mengerti dan berjalan maju diikuti Rizal berserta Rina dan Andri tidak lupa pula para mafioso R.O.D. satu. Benar juga Andriana. Saat membuka pintu secara perlahan rupanya ketua Naikwulf sedang bermain dengan seorang gadis yang sudah tidak berdaya. Rupanya ruangan itu kerap suara jadi ketua Naikwulf tidak mendengar keributan yang terjadi di luar karena itu. Ketua Naikwulf juga sedang asyik bermain hingga ia tidak mendengar kedatangan para R.O.D. Sepertinya tangan kanan Naikwulf tidak memberitahukan kepada ketuanya bahwa markas sedang cerang. Maka oleh itu ketua Naikwulf terlihat sedang menikmati setiap permainannya. Rizal yang melihat itu lantas membulatkan mata. Bagaimana bisa mata polos istrinya bisa dinodai dengan hal itu? Saat Rizal ingin menghalangi pemandangan R.O.D. dengan tangannya R.O.D. melah menatapnya kemudian R.O.D. mendekatkan mulutnya ke telinga Rizal. Membisikkan sesuatu dan Rizal mengangguk-ngangguk mengerti. R.O.D. memerintahkan dengan gerakan tangan untuk R.O.D. Andri dan beberapa mafioso kelompok R.O.D. satu terdiam di samping pintu. Mereka semua paham apa yang Queennya isyaratkan. Dan mereka mengangguk. R.O.D. berjalan melaju satu sofa yang berada di ruangan itu diikuti Rizal. Saat sampai di sofa, Rizal duduk terlebih dahulu dan R.O.D. duduk di pangkuan Rizal. Baik Rina, Andri dan para mafioso kelompok R.O.D. satu bertanya-tanya. Mengapa Queennya duduk di pangkuan Rizal? Dengan santai. Saat suasana sedang dalam penyerangan, tetapi mereka juga tahu dibalik semua yang dilakukan Queennya, pasti ada alasannya. Mereka hanya menunggu untuk melihat apa alasan mereka itu. R.O.D. sudah terduduk di pangkuan Rizal, mulai mengadipkan matanya pada Rizal untuk memulai sesuatu. R.O.D. sayang, lihatlah. Permainan mereka sangat membosankan. Benar kan? Ucap Rina dengan manja, tapi lantang membuat ketua Nightwolf menghentikan permainannya dan mencari asal suara yang menghentikannya. Ketua Nightwolf menemukan banyak orang di ruangannya dengan pakaian serba hitam. Benar, ini sangat membosankan. Wanitanya sudah tidak berdaya, tetapi lelaki-lakinya seolah gila. Permainan ini tidak seru, jika lelaki-lakinya terus memaksakan padahal wanitanya sudah tidak berdaya. Timbal Rina seambil mengalungkan tangannya di leher Rizal. Apa maksud kalian? Dan kenapa kalian berada di ruangan pribadiku? Maksudnya? Apa? Kau itu seolah tidak pintar. Apa memang bodoh? Jaga ucapanmu. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Kecam Ketua Nightwolf dengan posisi yang sama masih berada di atas gadis yang sudah tak berdaya. Kami tahu siapa kau? Kau adalah Ketua Nightwolf yang berjuas psikopat dan penggila gadis. Salah Triana dengan seringnya yang sudah menghiasi bibirnya. Tetapi posisinya, ia masih duduk di pangkuan Rizal. Kau kalian sudah tahu, mengapa kalian masih berani berucap pada aku? Buat apa kami takut? Sama seorang pengecut. Benar kan, sayang? Riana begitu mancah. Rina, Andri, dan semua mafios ROD dibuat melongo dengan tingkah mancah yang ditampilkan Riana. Baru kali ini mereka melihat sifat mancah Riana. Tapi mereka tahu itu sebagian dari drama sebelum puncaknya. Benar. Laki-laki pengecut yang bermain dengan gadis tidak berdaya. Laki-laki sejati itu tidak mungkin bermain dengan gadis yang tidak berdaya. Tandai Ketua Sambil memainkan rambut Riana. Heis, kamu ini sudah tahu kalau ia itu pengecut. Masih saja diucapkan. Kan kasihan dirinya sudah tua bangka, tapi gak sedar diri. Tapi itu kenyataan, sayang. Laki-laki pengecut. Seperti ia menjadi ketua dari mafia. Lebih baik mundur saja. Biar aku yang menggantikan. Mana mungkin kelompok mafia mempunyai ketua pengecut. Mau taruh di mana? Nama kelompok mafianya. Eh? Taruhan di dalam kuburan saja. Kalau di dalam kuburan, berarti menjadi maya dong. Yikah Rizal tanpa memperdulikan tatapan ketua naik wolf yang sudah memancar amarah. Ketuanya saja pengecut. Mana mungkin semua anggotanya masih hidup. Jadi taruh di kuburan saja. Aku setuju, sayang. Kalian berhenti bicara atau kalian akan mati. Teriak ketua naik wolf yang sudah tidak bisa menahan emosi. Lihatlah, sayang. Ketua pengecut itu sudah marah. Hah? Aku takut. Seru Rihanna dengan memasang muka ketakutan. Tapi baang. Astaga, akak. Masih saja sempat drama. Tapi aku suka. Kalian. Bisa tidak berteriak. Kami juga tidak budak. Teguh Rihanna dengan dingin. Dapat jawabannya seperti itu dari Rihanna. Membuat ketua naik wolf langsung turun dari kasur dengan keadaan telanjang bulat. Ia kemudian mengambil pistol kesayangannya. Pistol itu berwarna gold dan tidak sembaran orang bisa memiliki pistol itu. Rihanna yang melihat ketua naik wolf sudah mengambil pistol dan bersiap menyerangnya. Dengan segera Rihanna melepaskan tangannya yang dirangkulan Rehel. Rizal. Tunggu di sini. Jangan ikut campur. Tapi. Tapi aku tidak suka perintah. Aku ditolak. Potong Rihanna sambil bangkit dari pangkuan Rizal. Rizal tidak bisa menolak lagi ucapan Rihanna. Rihanna memutuskan untuk mengikuti perintah istrinya. Rihanna yang sudah beranjak dari pangkuan Rizal. Lantas mulai mengeluarkan kedua pedang suaminya. Samurainya itu. Dari tampak sangat bersih dan tajam. Kalian semua. Jangan ada yang ikut campur. Rihanna. Pergi bawa gadis itu ke tim medis. Andri beserta beberapa ambil sokelompok R.O.D. Selamatkan para gadis beserta orang tuanya. Bawa mereka keluar dari ruangan bawah tanah. Jangan sampai gagal. Dan sisa dari kelompok R.O.D. 1. Bantu mafioso lain untuk mengalahkan mafioso naik walk. Ketua pengecut ini jadi aku yang menghadapinya. Pergi sekarang. Baikuin. Rina langsung berjalan dan membawa gadis yang tidak berdaya itu keluar kamar. Dibantu beberapa mafioso kelompok R.O.D. 1. Andri dan beberapa mafioso kelompok R.O.D. 1. Sudah keluar duluan dari ruangan itu. Kini hanya tertinggal tiga orang dalam ruangan itu yaitu Rihanna. Rizal dan ketua naik walk. Sebenarnya siapa kalian? Terlalu hanya dalam permainan hingga tidak tahu jika markas sendiri sebelum diserang. Siapa kalian? Tanya ketua naik walk lagi. Tanpa menjawab Rihanna membalikan badannya dan menunjukkan jubahnya yang berlambang mafia R.O.D. Rupanya kalian adalah R.O.D. Dan kau pasti ketuanya yang terkenal dengan hati iblis bukan? Apa perlu aku jawab? Lebih baik kita langsung bermain saja. Ucap Rihanna dengan kedua samurai yang sudah terangkat. Baiklah. Aku akan mengalahkan kau. Agar semua tahu bahwa aku yang mengalahkan kau. Coba saja jika bisa. Tentang Rihanna dengan seringnya terus mengembang di bibirnya. Rizal yang duduk hanya memperhatikan istri kecilnya sedang bertarung pada dia sangat khawatir. Tetapi apa boleh buat jika Rihanna sudah berkehendak? Ketua naik walk mulai menembak ke pistolnya searah Rihanna. Tetapi sayang, setiap tembakan yang diluncurkan tidak satu pun yang kena. Rihanna terus saja berhasil menghindar. Rizal yang melihat itu takjub dengan cara menghindar yang Rihanna lakukan. Kesan dengan telur yang tidak satu pun mengenai Rihanna. Kemudian, ketua naik walk mengambil pedangnya diletakkan di dinding. Pedang itu sangat runcing dan jika dilihat dari bentuk pedangnya itu adalah pedang buatan Amerika. Baik pedang milik ketua naik walk ataupun pedang samurai Rihanna terus berbesar berlawan tanpa ada yang berhasil melukai. Rizal yang mulai kembali khawatir ketika pertarungan itu imbang memutuskan untuk membantu. Tetapi belum sempat berdiri, Rizal tidak jadi berdiri. Ketika mendengar teriakan ketua naik walk. Oh, dasar berdebah. Teriak ketua naik walk sambil memegangi tangan kanannya yang sudah bersucuran darah. Akibat terkena samurai milik Rihanna. Makanya, kalau gak bisa gunain pedang itu gak usah sombong. Sejauh engkau, aku akan membunuhmu. Teriak ketua naik walk yang mulai melayankan pedangnya ke Rihanna. Tetapi berhasil lagi dihindari Rihanna. Rihanna menghindari serangan ketua naik walk. Dengan santai karena tangan kanan ketua naik walk sudah terhasil ia lukai. Karena serangan ketua naik walk terus berhasil dihindarinya, Rihanna merasa bosan. Ah, membosankan. Sekarang giliran ku bermain dengan kau. Ucap Rihanna mulai berlari mendekati ketua naik walk. Kedua pedang samurai Rihanna sudah ia angkat dan seperti pertunjukan akrobat. Rihanna memainkan kedua pedang. Samurainya ditubuh ketua naik walk sampai terluka. Semua anggota tubuh ketua naik walk berhasil Rihanna lukai. Rizal seperti melihat pertunjukan akrobat dengan yang spesial. Rihanna begitu lincah dalam bergerak hingga ketua naik walk kelablahan. Tetapi walau sudah kelablahan ketika ketua naik walk masih terus melawan. Melihat itu Rihanna langsung menebas kedua kaki ketua naik walk. Oh, kakiku. Ringis ketua naik walk yang langsung terjatuh ketika kedua kakinya berhasil ditebas. Rizal yang tadi duduk menjadi membulatkan mata melihat Rihanna semudah itu menebas kaki orang. Kalau begini, aku tidak akan berani macam-macam. Yang ada kakiku juga ditebas. Sakit? Dasar iblis. Sudah tahu sakit masih ditanya. Oh. Aku memang iblis. Kau mau langsung kukirim ke neraka atau bermain denganku lagi? Aku harus memisahkan senjata kesayanganku itu dari tubuhmu. Karena terlalu banyak berbuah dosa. Ucap Rihanna mulai mengayunkan samurainya, Den. Senjata kesayangan yang dimaksudkan Rihanna adalah alat vital ketua naik walk. Ketua naik walk terlalu berteriak kesakitan tetapi tidak ada yang menghiraukan teriakannya. Rizal lagi dan lagi harus merususah payah, meneguk salifanya melihat kejadian itu. Ketua naik walk berteriak kesakitan. Risik. Mana ketua naik walk yang memiliki jauh psikopat? Kawannya bukan psikopat namanya. Itu si kecut. Aku sudah lelah bermain dengan kau. Lebih baik aku langsung mengirim kau ke neraka. Ucap Rihanna dengan bersering ecahat dan mulai mengayunkan samurainya lagi ke ketua naik walk. Tetapi belum sempat samurainya itu mengenai ketua naik walk. Satu peluru berhasil bersarang di kakinya. Akibat tembakan yang diberikan ketua naik walk. Setelah peluru itu berhasil mengenai ke kaki Rihanna. Ketua naik walk tersenyum puas. Walau menahan sakit tetapi Rihanna tidak memperlukan kakinya yang terluka dan langsung membelah tubuh ketua naik walk. Rizal yang tadinya terkejut ketika tembakan mengenai kaki Rihanna. Kembali terkejut dengan apa yang dilakukan Rihanna. Rihanna berhasil membelah tubuh ketua naik walk dengan sekali tebasan saja. Tetapi Rizal dengan cepat menyadarkan keterisutannya dan berlari menuju Rihanna yang hampir mengoleng. Sayang, kau tidak apa-apa? Tanya Rizal panik melihat darah yang bercucuran dari kaki Rihanna. Aku tidak apa-apa. Ayo pulang. Ajak Rihanna mencoba berjalan lalu kaki sebelah kirinya terluka. Aku akan mengidomu. Ucap Rizal khawatir dan langsung mengginung Rihanna yang sedikit melemah. Karena tembakan itu. Dengan cepat Rizal berjalan sambil mengginung Rihanna menuju ke luar. Di luar markas, semua mafisun naik walk sudah berhasil dikalahkan. Tetapi, masih ada sekitar 200-an terluka, tapi masih bisa diselamatkan. Nih Rizal yang menggendong Rihanna. Besit langsung menghampirinya dengan cemas. Apa yang terjadi dengan Dere? Kakinya tertembak. Tapi ketua naik walk berhasil dikalahkan. Bawa ke tim medis secepatnya. Urusan di sini, biar kamu yang urus. Baiklah. Jawab Rizal yang berlari menghampiri cat pribadi yang terdapat tim medisnya. Melihat kedatangan Queen, mereka yang sedang terluka dengan cepat mereka mengobatinya. Kalian semua dengar? Ketua kalian sudah mati. Jika kalian mati, maka tetap lah di sini. Tapi jika kalian hidup, maka ikut dengan kami. Teriak rian dengan lantang pada semua mafiosun naik walk yang tersisa. Kami ikut King. Saat mafiosun naik walk sudah rentak. Bagus. Waktu kalian 30 menit untuk membawa semua yang ada di markas ini. Atau kalian ikut mati terbakar. Teriak rian dengan secepat mungkin pada mafiosun naik walk berlarian ke dalam markas menghabis semua yang mereka butuhkan. Saat menunggu mafiosun naik walk, saat seti medis melaporkan kepada rian bahwa Rizal membawa pulang Riana lebih dahulu. Untuk diobati di ruang medis pribadi. Tidak berasa. 30 menit sudah berlalu. Semua mafiosun naik walk sudah berhasil membawa semuanya. Setelah itu, rian langsung mengarahkan semua mafiosun untuk melajukan kendaraan menjauhi markas naik walk yang akan diledakkan. Sesudah semuanya menjauh, bom yang diletakkan di dalam markas langsung diledakkan sesuai dengan perintah rian bersambung.